Presiden Joko Widodo meminta jajarannya mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi desa. Dalam rapat terbatas terkait dengan transformasi ekonomi desa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri untuk membuat program yang terintegrasi sehingga hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat pedesaan. Presiden mencontohkan Kementerian Desa memastikan dana desa digunakan untuk hal produktif, Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur dasar, Kementerian Perhubungan menyediakan konektivitas di desa, dan Kemensos menangani warga yang kurang mampu. Presiden juga menekankan pentingnya pengembangan potensi desa untuk memperkuat daya ungkit ekonomi desa di tengah pandemi COVID-19. Presiden meminta agar desa diberikan ruang partisipasi dan kreasi untuk mengembangkan potensi lokalnya, baik industri pertanian, wisata, atau industri potensia lainnya. Presiden memperkuat daya ungkit ekonomi desa setiap desa perlu mengembangkan potensi desanya, potensi lokalnya, baik yang berkaitan dengan pertanian, baik yang berkaitan dengan wisata desa, baik yang berkaitan dengan industri yang ada di desa. Jangan semuanya dilakukan secara top-down dari atas, tetapi juga berikan ruang partisipasi, ruang kreasi bagi warga desa untuk mengembangkan potensi lokalnya. Saya kira kalau perkembangannya kelihatan, hal ini yang harus difasilitasi, diberikan akses ke permodalan teknologi maupun di sisi skill atau keterang.